Saudara warga korban banjir di Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan mengungsi di berbagai tempat termasuk anak-anak. Nah khusus bagi para pengungsi anak-anak harus ditangani dengan seksama. Bahkan ada relawan yang bertugas menjaga kesehatan anak seperti memotong kuku. Pasca banjir menerjang enam kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ribuan korban termasuk anak-anak mengungsi di lokasi pengungsian rumah-rumah warga, tempat ibadah, dan perkantoran. Meski dalam kondisi terbatas, perhatian terhadap para pengungsi anak-anak harus secara khusus dijaga. Seperti di salah satu lokasi pengungsian di Desa Balebo, Kecamatan Masamba, Luwu Utara. Ada relawan yang secara mandiri menangani anak-anak untuk menjaga kondisi kesehatan termasuk memotong kuku anak. Ipanta Alipasolo, biasanya sejak pagi berkeliling di satu titik pengungsian. Ipanta khusus bertemu anak-anak hanya untuk memotong kuku dan kini sudah lebih dari seratus anak telah dipotong kukunya demi menjaga kesehatan para pengungsi anak-anak. Ipanta hanya punya potong kuku, membantu sedikit beban untuk saudara-saudara saya karena mungkin orang tuanya yang sudah kehilangan tempat tinggal dan kan sudah satu bulan terakhir ini Mereka disibukkan untuk mengurusi banjir, mengangkat barang-barang mereka karena banjir ini Pak sudah kesembilan kalinya. Saya bilang mungkin orang tuanya lupa untuk potong kuku dan Alhamdulillah berapa saya datang. Hantar cuma saya datang, Pak saya potong kukunya. Ada tadi saya dapat satu itu terakhir, saya tanya, nak kapan kita terakhir potong kuku? Ketika memotong kuku, protokol kesehatan COVID-19 tetap dilakukan Ipanta. Seperti mengenakan masker dan juga membersihkan tahan anak-anak terlebih dahulu sebelum memotong kuku. Yang menarik, kegiatan memotong kuku ini juga menjadi hiburan bagi anak-anak di lokasi pengungsian, pasca menjadi korban banjir di Luhu Utara. Tim Liputan, Kompas TV